PSA Makassar umumkan perpisahan keeper senior full jadi penonton Perjuangan gembar Sayuri Rintis Karir lewati masa sulit hingga jadi pemain bintang Seperti diketahui dua Sayuri, Yaakob dan Yanjo jadi tulang punggung PSA Makassar di Liga 1 2022-2023 Yaakob dan Yanjo menjadi bagian penting PSA Makassar menjuarai Liga 1 musim ini Keduanya tampil gemarlang sepanjang musim Yaakob Sayuri bermain 25 kali mencatatkan 7 gol dan 8 asis Sementara Yanjo Sayuri bermain 31 kali dengan torhan 5 gol dan 5 asis Berekat penampilan gemarlangnya, Yaakob Sayuri dan Yanjo Sayuri dipanggil perkuat timnas Indonesia Namun kesuksesan putra kelahiran seru kepulauan Yapen Papua itu tidak diraih dengan mudah Sebagaimana diketahui Yaakob Sayuri lebih dulu merintis karir sebagai pemain sepak bola Bersama klub pertamanya, Persewar Waropen Dia mengatakan perjalanan dari kampung halamannya Sarui ke Jayapura untuk gabung Persewar sangatlah jauh Pasalnya berbekal uang Rp50.000 mengharuskan ia menahan lapar di perjalanan Dapat kesulitan yang dihadapi oleh Yasa membuatnya lebih termotivasi untuk sukses di sepak bola Dari Persewar, Yasa ke Persemi Mimikan hingga berlabuh ke PS Barito Putra Di PS Barito Putra, dia mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional Dari Barito Putra, pemain nomor punggung 22 ini hijrah ke PS Sabakasar di musib 2020 Sementara Yaakob Sayuri memulai kiprahnya dari Persemi Mimikan sebelum akhirnya lolos trial Dan bergabung ke PS Sabakasar pada 2021 lalu Yaakob Sayuri bergabung ke PS Sabakasar tidak lepas dari campur tangan Yasa Yang merekomendasikan saudara kembarnya juga direkrut Yaakob Sayuri bahkan sering bolos sekolah hanya untuk bermain sepak bola Kini mereka berdua akhirnya mampu menunjukkan kehebatannya sebagai pesepak bola yang profesional PS Sabakasar umumkan perpisahan keeper senior full jadi penonton Juci gudang PS Sabakasar musim 2023 terus berlanjut Kini PS Sabakasar resmi melepas Rifki Mokodombit Dirinya merupakan keeper pelapis Riza Arya Pratama Kepastian PS Sabakasar melepas Rifki Mokodombit diumumkan di akun resmi PS Sabakasar Terima kasih atas kerja kerasnya Rifki, semoga sukses untuk karir kedepannya Tulis akun resmi PS Sabakasar Rifki Mokodombit merupakan salah satu pemain yang mengawinkan gelar juara Liga 1 2022 Dan Piala Indonesia 2018 bersama Jugu Eja Sebelum didatangkan ke PS Sabakasar Rifki Mokodombit memperkuat Dewa United Selama berseragam PS Sabakasar musim 2022 Rifki Mokodombit tak pernah sekalipun tampil membelah PS Sabakasar Bernadette Tavares lebih mempercayakan Harlan Suardi dan Ardian Shah Sebelum Rifki Mokodombit, sebanyak 5 pemain PS Sabakasar juga hinggang dari Jugu Eja Kelima pemain PS Sabakasar yang hinggang yaitu Samuel Simanjutak, Imnul Mubarak, Dalendok, Brian Kasar, dan Vivi Asrizal Mereka memang kurang mendapat menit bermain selama bersama PS Sabakasar Meski minim kontribusi namun mereka tetap mempunyai andil membawa PSM juara Mereka tetap memberikan dukungan kepada PSM Makasar hingga keluar sebagai juara Kontrak di PSM segera berakhir, sepak terjuang Akbar Tanjung jadi pertimbangan PSM Makasar tengah diantui dengan kemungkinan ditinggalkan sejumlah pemain bintangnya Menyebut kompetisi Liga 1 musim depan, karena kontraknya yang akan segera habis Salah satunya gelandang andilan Jugu Eja Akbar Tanjung yang kontraknya akan habis pada 31 Mei 2023 mendatang Akbar Tanjung yang didatangkan dari Klub Liga 2 PSM Yogyakarta musim 2022 Memang tidak begitu familiar bagi fans PSM Makasar Dirinya bahkan jarang mendapat sorotan meski perannya sangat vital di lini tengah Jugu Eja Akbar Tanjung bahkan sempat diragukan banyak pihak karena baru mencicipi bermain di kompetisi tertinggi Indonesia tersebut Namun keraguan tersebut dijawab dengan perfuma yang menjanjikan Meski tidak memiliki nama tenar karena banyak menghabiskan karir sepak mulainya di Klub Liga 2 Namun Akbar Tanjung menjadi figur penting dalam keberhasilan PSM menjuarai Liga 1 musim lalu Jika ditelisik bersama pasukan ramang peran Akbar Tanjung sebagai gelandang pengangkut air tidak tergantikan di lini tengah PSM Terbukti dirinya menjadi pemain kedua dengan menit bermain terbanyak setelah kipresa Arya Pratama yakni 2.649 dari 32 kali tampil Atas dasar tersebut mantan pelatih PSM Aslega Frazak menilai jika Akbar Tanjung layak menyusul 3 gelandang lainnya yakni M. Arfan Rashid Bagri dan William Prim yang lebih dulu diperpanjang kontraknya bersama pasukan ramang Masih layak dipertahankan karena Akbar Tanjung itu kan pasti luar biasa selama diberi kesempatan Ini pemain yang punya karakter dan itu bisa dibuktikan dengan memberikan kontribusi yang cukup bagus di tim Kata Aslega Frazak Kena tinemikian Aslega percaya jika Bernardo Taveras telah memperhitungkan pemain yang layak dipertahankan untuk musim depan Apalagi selama ini seluruh pemain yang direkrut tim ramang lebih dulu menjalani trial sebelum disaudarkan kontrak dari manajemen Sampai jumpa diiness Terima kasih telah menonton!